Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Fajar, setara rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan program peningkatan mutu dan keselamatan, utamanya di bidang laboratorium. Nah, tugas ini memang diberikan tepat satu minggu yang lalu, jadi mungkin masih banyak kekurangan. Jadi mungkin saya nanti mohon ada masukan atau tambahan untuk memperbaiki program yang kami susun ini. Kita mulai. Jadi, filosofi dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini, jadi jika seorang pilot itu menyebabkan kecelakaan pada pesawat yang dibawanya, maka dia akan mati bersama penumpangnya. Tetapi dokter atau tenaga kesehatan pada umumnya tidak akan mati apabila dia membuat kesalahan yang menyebabkan pasien yang meninggal. Jadi, filosofi ini menggambarkan bahwa betapa pasien safety itu menjadi hal yang sangat penting dan berarti di dunia penerbangan. Sedangkan di dunia kesehatan, karena kadang-kadang kalah itu tidak menyentuh diri kita sendiri, sehingga kita sering mengabaikannya. Padahal ini adalah hal yang penting. Sebagai pendahuan, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran laboratorium, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin maju, serta adanya peraturan perundang-undangan dan hukum kesehatan, mendorong tingginya tuntutan akan mutu layanan laboratorium klinik. Laboratorium klinik berperan dalam penapisan, penegakan diagnosis penyakit, follow-up terapi, serta pencegahan satu penyakit. Laboratorium klinik harus dapat memberikan hasil yang akurat, bekerja dalam waktu yang cepat, dengan memenuhi semua standar dan prosedur yang berbaku, menjunjung tinggi etika, serta mengutamakan keselamatan pasien juga pada petugas atau staff laboratoriumnya. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit harus selalu meningkatkan mutu pelayanan, kemudian menerapkan prinsip keselamatan pasien bersikap profesional serta terbuka pada masyarakat. Undang-undang tersebut juga mewajibkan rumah sakit untuk melaksanakan akreditasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan minimal dalam jangka waktu 3 tahun sekali. Nah, pelayanan laboratorium sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 untuk selalu meningkatkan mutu pelayanannya. Salah satu usahanya adalah dengan menyusun satu program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di bidang laboratorium klinik yang diharapkan menjadi acuan atau pedoman dalam memberikan pelayanan laboratorium di rumah sakit. Tujuan umum yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan instalasi laboratorium BLUD-RSUD Dr. Sumarno Sosro Atmojo serta menerapkan prinsip pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan staff laboratorium. Tujuan khusus yang pertama memberikan pelayanan laboratorium yang akurat, cepat, dan terstandarisasi meningkatkan kemampuan pemeriksaan laboratorium secara berkelanjutan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan menerapkan pelayanan laboratorium yang berdasarkan prinsip keselamatan pasien serta keselamatan kerja bagi staff laboratorium kemudian menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten. Ini adalah kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan jadi di bidang manajemen dan administrasi laboratorium laboratorium harus melakukan penyusunan visi dan misi laboratorium yang memberikan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh laboratorium serta upaya-upaya yang akan dilakukan kemudian menyusun struktur organisasi dengan urayan tugas bagi setiap staff laboratorium ini sudah ada kemudian perencanaan kegiatan pelayanan laboratorium itu disusun setiap tahun kemudian mengadakan pertemuan secara berkala untuk identifikasi masalah kemudian penyebaran informasi serta evaluasi pelayanan laboratorium untuk instalasi laboratorium kita ini kita sudah berusaha untuk mengadakan pertemuan secara berkala walaupun tidak ada harusnya memang dijadwalkan tapi memang selama ini kalau kita ketemu masalah kita ketemu kemudian dari sisi fasilitas dan peralatan laboratorium perawatan dan pemeliharaan alat laboratorium secara rutin agar fungsi dan kinerjanya tetap berjalan baik termasuk penyusunan panduan dan petunjuk pemeliharaan alat kemudian kegiatan pemantapan mutu internal berupa quality control pada setiap alat laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan agar menjamin validitas yaitu presisi dan akurasi hasil pemeriksaan termasuk mendokumentasikan hasil quality controlnya kemudian melengkapi peralatan dan sarana keamanan yang dibutuhkan untuk melindungi setiap staf laboratorium dari kecelakaan kerja secara umum untuk peralatan dan sarana keamanan sebenarnya kita sudah ada cuma ada beberapa mungkin yang harus perlu dilengkapi kemudian untuk kebijakan dan prosedur mutu pelayanan jadi untuk kebijakan dan prosedur mutu pelayanan kita harus menyusun jadi suatu prosedur baku yang mengatur alur kegiatan mulai dari pendaftaran pasien hingga pengambilan dan penerimaan spesimen kemudian prosedur yang mengatur penanganan spesimen mulai dari penerimaan penyimpanan dan pemesnaan spesimen kemudian prosedur yang memuat metodologi dan prosedur pemeriksaan laboratorium mulai dari pengelolaan spesimen pemeriksaan sampai diperoleh hasil pemeriksaan kemudian menyusun prosedur tentang penetapan nilai rentang acuan biologis atau nilai keputusan klinis serta nilai kritis nilai kritis ini adalah satu nilai yang menunjukkan risiko langsung terhadap cedera atau kematian pasien selama ini memang yang kurang dari kita mungkin kita menetapkan nilai kritis jadi nilai kritis ini ambil contoh misalnya kita temukan paling gampang ya trombosit trombosit itu nilai kritisnya 20 ribu per mikroliter jadi apabila kita temukan 20 ribu atau kurang itu seharusnya ada tindakan yang kita lakukan misalnya kita menghubungi dokter yang merawat pasien itu supaya segera diambil tindakan nah ini nanti harusnya ada protapnya juga jadi misalnya nilai trombosit, nilai hematokrit, nilai HB dan sebagainya kemudian penyusunan prosedur baku tentang penetapan turn-round time jadi TAT ini adalah waktu yang dibutuhkan sejak pengambilan sampel sampai dengan penerimaan hasil yang sudah diekspertisi atau divalidasi baik untuk pemeriksaan rutin maupun sito jadi maksudnya bahwa untuk pemeriksaan sito misalnya waktu yang paling lama misalnya 90 menit hasilnya sudah ada kenapa? karena hasil itu dibutuhkan sebagai dasar dokter mengambil satu langkah atau tindakan medik tapi kalau misalnya dia pemeriksaannya rutin mungkin bisa beberapa jam tergantung jenis pemeriksaannya kemudian ada prosedur baku tentang pemeliharaan dan kalibrasi serta perbaikan alat kemudian ada prosedur tentang pengadaan bahan laboratorium bisa berupa reagen, media, bahan habis pakai dan sebagainya untuk keperluan pemeriksaan mulai dari permintaan, pengadaan sampai penyimpanan bahan tersebut kemudian ada prosedur operasional tentang audit internal nah ini audit internal ini sebenarnya adalah satu kegiatan yang dilakukan internal laboratorium sendiri untuk menilai dirinya sendiri ya jadi kita menilai apakah selama ini misalnya tindakan-tindakan, langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tidak nah dari situ bisa dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan ke depan kemudian menyusun prosedur yang memuat sistem pengontrolan terhadap pencatatan perubahan, pendistribusian, penyimpanan, dan kerahasiaan dokumen kemudian prosedur yang memuat sistem pelaporan insiden keselamatan pasien nah ini yang memang saya akui kita juga kurang untuk patient safety itu memang harusnya memang ada pelaporan misalnya untuk kejadian-kejadian tidak diharapkan ya atau near miss ya atau kejadian lain misalnya ya tertusuk jarum apa namanya misalnya perdarahan hematom gitu dok nah itu mestinya dilaporkan itu sebagai laporan insiden keselamatan pasien itu sebagai feedback juga kepada kita untuk memperbaiki sistem ke depan kemudian menyusun prosedur tentang pengamanan pada kecelakaan kerja dan keadaan darurat K3 jadi kalau patient safety harus kita perhatikan K3 juga terhadap diri kita ya staff maupun petugas laboratorium juga harus diperhatikan jadi misalnya kalau orang tidak sengaja tertusuk jarum kita anggap bahwa semua sampel itu infeksius nah tindakan-tindakan atau langkah-langkahnya harus kita lakukan atau misalnya kita kena tertumpah bahan-bahan yang apa namanya infeksius atau kimia bahan-bahan kimia itu harus ada penata laksanaannya kemudian ada prosedur tentang pengolahan limbah laboratorium merupakan limbah infeksius limbah bahan beracun berbahaya K3 dan limbah umum kemudian standar operasional tentang penelusuran terhadap penyimpangan kesalahan atau tidak sesuai yang terjadi jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium memang bisa saja didapatkan terjadi penyimpangan entah itu kesalahan waktu peranalitik, analitik, pas keanalitik gitu ya nah itu sebenarnya harus ada analisisnya atau analisanya kemudian pengembangan sumber daya manusia dan program pendidikan jadi perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan staff laboratorium baik dari aspek teknis maupun manajemen laboratorium jadi memang sebaiknya kita secara internal mengadakan pertemuan untuk mengusulkan kira-kira pelatihan apa ya atau misalnya ikut seminar apa gitu ya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staff atau anggota petugas laboratorium kemudian evaluasi dan pengendalian mutu jadi kita secara teratur mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak luar laboratorium ini kata lainnya adalah pemantapan mutu eksternal jadi selama ini memang kita itu sudah mengikuti pemantapan mutu eksternal yang diadakan oleh Depkes jadi sebenarnya minimal ada dua kali dalam setahun jadi dari PMI itu hasil kita dibandingkan dengan laboratorium-laboratorium lain apakah hasil kita itu sama atau perbedaannya terlalu jauh nah kalau sama berarti kemungkinan pemeriksaan kita sudah baik itu PMI kemudian melaksanakan kegiatan untuk memperoleh masukan mengenai kualitas pelayanan laboratorium atau saran perbaikan dari pemakai jasa jadi ada baiknya memang kita dalam satu periode kita mengedarkan satu semacam questionnaire questionnaire itu tujuannya untuk mengetahui apakah pelayanan yang selama ini kita berikan kepada pengguna jasa dalam hal ini pasien itu sudah baik atau tidak jadi tidak hanya pelayanannya sebenarnya misalnya juga sarananya misalnya ruang tumbuhnya nyaman atau tidak terus sikap petugasnya ramah atau tidak gitu ya nah itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ya untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium nah ini adalah cara melaksanakan jadi untuk penyusunan visi misi struktur organisasi serta perencanaan kegiatan pelayanan laboratorium kita mengadakan rapat internal ya instalasi laboratorium kemudian untuk perawatan dan penerahan alat serta pemantapan mutu internal itu dilakukan oleh staff laboratorium dengan supervisi dari penanggung jawab teknis laboratorium ya jadi apabila ada penyimpangan atau hasil yang tidak sesuai itu harus segera diketahui kemudian pengadaan peralatan dan sarana K3 ini tentu saja kita berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit ya karena ini pengadaan alat ya dan sarana kemudian penyusunan standar baku atau standar prosedur operasional ini kita membentuk tim jadi kita harus membentuk tim untuk membagi kemudian perencanaan kegiatan pendidikan pelatihan ini rapat internal instalasi laboratorium kemudian pemantapan mutu eksternal atau uji profisiensi laboratorium kita secara rutin mengikuti kegiatan PMA contohnya PMA Depkes atau yang diselenggarakan oleh PDS Patlin tapi selama ini yang kita ikuti adalah yang Depkes kemudian kegiatan umpan balik atas pelayanan laboratorium ya ini kita melaksanakan questionnaire atau kalau bisa mungkin kita adakan dengan kotak saran jadi kotak saran itu misalnya kalau pasien dia merasa ada satu hal yang tidak berkenan dia bisa memberikan kritik lewat kotak saran atau langsung juga bisa ini adalah sasaran jadi sasaran kegiatan jadi untuk penyusunan visi misi struktur organisasi setelah perencanaan kegiatan pelayanan laboratorium ini terbentuknya visi misi laboratorium struktur organisasi dengan urayan tugas yang lengkap bagi seluruh staf laboratorium dan perencanaan kegiatan yang dilengkapi target jumlah pemeriksaan pengembangan pemeriksaan serta penambahan alat jadi ini juga penting bagi pengembangan kemampuan pemeriksaan laboratorium kita jadi misalnya tahun ini kita apa misalnya kita nambah pemeriksaan dok KTAPTT sudah ada cuma kemarin berhubungan dengan harga ya penetapan harga dan sebagainya itu kemudian mungkin tahun depan misalnya kita mau kemampuan laboratorium kita ditambah misalnya kita mampu untuk melakukan pemeriksaan imunosirologi jadi kita tidak usah melakukan pengiriman rujukan lagi untuk parameter-parameter imunosirologi kemudian pertemuan secara berkala untuk identifikasi masalah penyebaran informasi dan evaluasi pelayanan laboratorium jadi pertemuan ini dilakukan secara teratur dan berkala ini minimal 3 bulan sekali kemudian disertai dengan notulensi hasil pertemuan dan daftar hadir pada prakteknya itu tidak sampai 3 bulan biasanya rata-rata 2 bulan kalau di laboratorium tapi memang notulensinya ada tapi ya itu belum teratur belum dijadwalkan secara teratur biasanya kalau ada masalah saja baru kita jadwalkan pertemuan kemudian untuk perawatan dan pemeliharaan alat laboratorium ini seluruh alat laboratorium dipelihara dan dirawat secara rutin dilengkapi dengan form perawatan alat yang harus diisi secara berkala serta dilengkapi panduan dan petunjuk pemeliharaan jadi alat ini adalah bagian yang krusial dari pemeriksaan laboratorium dewasa ini karena dewasa ini pemeriksaan laboratorium kita hampir semua sudah otomatik atau semi-otomatik dan sangat tergantung pada kualitas alat jadi kalau tidak kita pelihara dengan baik alatnya rusak hasilnya tentu saja menghasilkan hasil yang kurang valid nah kemudian pemantapan mutu internal kualitas kontrol dan kalibrasi jadi kualitas kontrol ini dilakukan setiap hari sebelum dilakukan pemeriksaan didokumentasikan dan dianalisis jadi setiap lakukan pemeriksaan awal itu sudah menjadi kewajiban setiap petugas laboratorium untuk melakukan kualitas kontrol dan ini sudah kita lakukan cuma mungkin kelemahan kita selama ini bahwa dokumentasinya kita tidak buat secara grafik tapi kalau tercatat sudah tercatat kemudian melengkapi peralatan keamanan dan keselamatan kerja jadi tersedia sarung tangan, masker, jas laboratorium, google, bahan P3K, pemadam kebakaran kalau pemadam kebakaran, apar, kita belum ada ya dong kemudian kalau bisa mungkin kalau ada kecelakaan kerja kita juga punya namanya stealing kit jadi misalnya kalau ada tertumpah bahan kimia atau apa itu ada khusus kitnya untuk K3 kemudian untuk prosedur yang berkaitan dengan penerimaan dan pengambilan spesimen jadi seluruh kegiatan dalam prosedur itu disertai instruksi kerja memuat secara rinci tata cara pendaftaran pasien penjelasan kepada pasien pengambilan dan penerimaan spesimen jadi ini terkait juga bahwa kesalahan paling besar yang mempengaruhi patient safety selama ini adalah pada proses peranalitik pada saat kita mengidentifikasi pasien banyak yang terbuka nah itu kalau sekitar 30% itu pada kasus peranalitik nah peranalitik ini maka kita harus kita nanyakan misalnya kalau mengambil pasien benar gak pasiennya si A sesuai gak gitu ya terus dicek lagi dengan apa form permintaannya nah jadi seperti itu kemudian penyusunan prosedur yang berkaitan dengan penanganan spesimen jadi ada instruksi kerja yang memuat secara rinci persyaratan spesimen penampungan, pengolahan, penyimpanan pemusnahan berbagai spesimen serta pengiriman spesimen yang dirujuk ya jadi spesimen itu ada syarat-syaratnya jadi apa syarat spesimen yang baik yang sesuai supaya hasil yang kita apa hasilkan dari pemerintah laboratorium itu juga valid ya apa yang tidak jadi sebenarnya laboratorium itu berhak menolak apabila kita menerima spesimen yang tidak sesuai dengan persyaratan misalnya apa sampelnya lisis misalnya untuk beberapa pemeriksaan ya atau misalnya dia dikemas dalam tempat yang tidak standar misalnya untuk kultur tapi tempatnya enggak apa enggak steril nah itu kita berhak menolak ya kemudian ada prosedur tentang pemeriksaan yang lengkap jadi ada instruksi kerja yang memuat secara rinci tata cara yang tata cara melakukan pemeriksaan terhadap semua jenis pemeriksaan yang ada dalam laboratorium jadi berbagai macam parameter yang kita lakukan pemeriksaan itu semua harus ada apa namanya ada prosedurnya kemudian prosedur yang berkaitan dengan TAT yang tadi ya turn around time jadi setiap jenis pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat rutin maupun sito itu sebenarnya harus ada maksimal waktunya ya jadi maksimal waktunya terutama untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat sito meskipun dalam berbagai keadaan kita hadapi juga sebenarnya pasien ini enggak sito tapi disitokan dengan alasan-alasan tertentu ya itu kita hadapi di lapangan kemudian prosedur yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium jadi ada instruksi kerja yang memuat secara rinci tata cara jadwal pemeliharaan kalibrasi internal dan atau eksternal jadi kalau dari pihak karena alat-alat kita ini ke alat-alat KSO ya kerjasama operasional itu harus ada prosedur bahwa setiap misalnya 6 bulan 1 kali pihak vendor itu melakukan kalibrasi alat dan itu harus dibunyikan dalam perjanjian ya itu berkaitan juga dengan nanti masa dan validitas pemeriksaan alat tersebut ya jadi fungsi alat tersebut kemudian ada SPO atau prosedur berkaitan dengan dengan pengadaan dan penyimpanan bahan-bahan laboratorium ya jadi ada instruksi kerja memuat secara rinci tata cara pengadaan ya tata cara pembuatan pemberian label dan penyimpanan ya ini sudah mulai kita lakukan jadi ada yang first in first out itu ya jadi tempat penyimpanan ilmari es dan sebagainya ya kemudian ada prosedur tentang audit internal jadi instruksi kerja yang menjelaskan secara rinci tata cara melakukan audit mulai dari pembentukan tim penentuan jadwal pelaksanaan pelaporan serta tindak lanjut temuan kemudian prosedur tentang sistem pengendalian dokumen jadi ada instruksi mengenai tata cara pengontrolan catatan pendistribusian penyimpanan dan kerasian dokumen ya jadi hasil-hasil laboratorium kita kemudian ada sistem pelaporan insiden keselamatan pasien ya jadi tersedianya satu sistem pelaporan insiden selamatan pasien analisis dan solusinya jadi misalnya ada satu kejadian ini penyebabnya apa ya kita biasanya melakukan root apa analisis akar masalah itu dok kemudian apa solusinya ya tindakannya agar kejadian yang sama itu tidak berulang kemudian ada prosedur tentang pengamanan pada kesalahan kerja dan keadaan dalam urat ya jadi ada instruksi kerja mengenai tata cara penanganan terjadi apabila terjadi kebakaran kesengatan listrik ya ledakan kerja seperti itu susuk benda tajam tumpahan bahan kimia dan infeksius ya ini demi keamanan kita masing-masing ya sebagai pekerja laboratorium kemudian ada prosedur tentang penanganan limbah jadi ada instruksi kerja yang membuat secara rinci tata cara melakukan pengelolaan limbah infeksius limbah B3 dan limbah umum kemudian ada prosedur tentang tindakan perbaikan ya jadi tata cara melakukan perbaikan mulai dari penelusuran penyebab masalah laboratorium sampai dengan pemantauan hasil tindakan perbaikan kemudian ada pengembangan SDM dan program pendidikan jadi setiap staff laboratorium mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang meliputi aspek manajemen dan atau teknis dan atau teknis minimal sekali dalam satu tahun lebih banyak lebih baik sebenarnya ya karena tapi ini terkait mungkin dengan pendanaan dan sebagainya ya tapi minimal harusnya satu tahun karena ini terkait juga dengan SPR jadi nanti setiap perpanjangan STR itu kan harus ada SKP-nya juga biasanya kalau pelatihan itu ada SKP-nya seminar ada SKP-nya kemudian tentang pemantapan mutu eksternal jadi laboratorium ini wajib ya mengikuti pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh Depkes dan atau PDS-PAT-Clean minimal dua kali dalam satu tahun jadi biasanya dalam satu tahun mereka mengadakan dua kali dan kita biasanya langsung dikirim jadi wajib ya nanti mereka kirim sampel kita lakukan pemeriksaan kita kirim balik ke mereka nanti mereka feedback hasilnya apakah kita masuk yang baik atau tidak kemudian kegiatan kempuan balik atas pelayanan laboratorium melakukan survei dengan questionnaire tentang kualitas pelayanan laboratorium minimal satu kali dalam satu tahun jadi tadi kita mengajukan questionnaire ke pelanggan ke pasien-pasien apakah layanan yang kita lakukan selama ini sudah baik atau tidak nah ini jadwal ini terus terang jadwalnya karena ini kita buat di pertengahan tahun tapi ini buat saya seolah-olah ini di awal tahun gitu ya seolah-olah jadi untuk penyusunan misi dan misi itu mungkin satu bulan ya awal bulan kemudian pertemuan secara berkala minimal itu tiga bulan atau dua bulan sekali kemudian perawatan dan peneliharaan alat itu pasti setiap hari setiap bulan dilakukan pemantapan mutu internal ya kualitas kontrol dan kalibrasi ya kualitas kontrol kita lakukan setiap hari setiap pagi sebelum kita running alat itu kualitas kontrol kita lakukan untuk pengadaan peralatan sarana K3 nah ini mungkin ini berkoordinasi dengan pihak rumah sakit ya misalnya tadi kita mengadakan apa gitu ya apar ya alat pemadam kebakaran ya kalau yang rutin kan mungkin sarung tangan udah ya masker dan sebagainya kemudian perencanaan pendidikan penyusunan standar baku ya SPO ini sebenarnya sudah kita mulai sudah kita mulai dok jadi beberapa ini sudah ada SPO nya tetapi memang baru sedikit ya tapi kita usahakan kita buat dalam rangka akreditasi juga kemudian perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di awal tahun kemudian pemantapan mutu eksternal nah ini ini kadang dia di pertengahan tahun dan akhir tahun tapi itu tergantung pada depkesnya dia mau ngirim bulan apa ya biasanya akhir-akhir tahun kemudian kegiatan mempan balik atas pelayanan ya ini kalau bisa di akhir-akhir tahun juga ya jadi kita tahu bahwa pelayanan kita ini sudah baik atau tidak ya yang pasti kita butuh selalu apa perbaikan yang selalu bersenambungan nah evaluasi dan pelaporan jadi evaluasi pelaksanaan kegiatan program tingkatan mutu dan selamatan pasien bidang laboratorium ini dievaluasi setiap 3 bulan sekali sebaiknya kita harus evaluasi secara rutin supaya apa supaya kita tahu step perbaikannya ya jadi 3 bulan ini apa nanti 3 bulan ke depan apa lagi gitu ya kemudian evaluasi dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staff laboratorium baiknya dengan supervisi dari pihak manajemen rumah sakit mestinya memang ada pihak rumah sakit juga yang ikut ya ikut serta ya supervisi juga ya jadi nanti supaya mungkin lebih mudah masuk ke apa namanya pimpinan rumah sakit gitu ya hal-hal apa yang diperbaiki bidang pelayanan laboratorium kemudian setiap kegiatan evaluasi atas program tersebut dilakukan maka disusun sebuah laporan untuk menilai kemajuan atau kekurangan pelaksanaan program ya jadi kita mestinya sih harus buat laporan kemajuan ya tiap tadi misalnya 3 bulan sekali apa saja yang sudah dilakukan apa saja rencana kita ya yang belum bisa kita lakukan gitu ya dalam rangka peningkatan mutu dan apa menjaga selamatan pasiennya nah ini sumber yang saya ambil jadi program ini terutama dari standar akreditasi rumah sakit ya dari Depkes tahun 2011 kemudian standar akreditasi laboratorium kesehatan juga dari Depkes tahun 2012 jadi yang saya ambil ini apa namanya tata cara penulisannya itu mirip dengan yang lab laboratorium kesehatan sebenarnya yang ini dok jadi tadi langkah-langkahnya itu sesuai dengan yang disini kemudian laboratorium medik persyaratan mutu dan kompetensi ISO 15189 tahun 2012 nah ini jadi ISO 15189 ini khusus laboratorium medik ya jadi yang kalau beberapa laboratorium yang besar ya sudah mengikuti dan terstandarisasi ya itu sesuai dengan ISO 15189 cuman kalau kita kan ikut dengan apa komunitas akreditasi yang rumah sakit ya jadi lab sebagai-bagian dari itu kemudian Permenkes RI nomor 1691 tentang keselamatan pasien rumah sakit ya jadi terutamanya untuk patient safety nya nah ini kru nya sempat-sempat ya oke ya nah ini jadi saya mengambil juga kata-kata ya jadi kesalahan itu sebenarnya merupakan bagian dari manusia ya jadi hal yang manusiawi tetapi untungnya kemampuan kita untuk memperbaiki ya untuk memperbaiki kemudian mendapatkan alternatif penyelesaian itu juga bagian dari fitrah manusia ya jadi kita gak apa-apa salah tapi kita tahu salah kita dan kita ingin memperbaikinya saya kira terima kasih atas perhatiannya sekarang kita kita bandingkan ya selamat menikmati